Pihak kampus Telkom Universiti Kabupaten Bandung tengah melakukan penyelidikan dan investigasi internal terkait beredarnya berita pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang mahasiswa terhadap junior. Pihak kampus akan meminta keterangan kepada terduga pelaku dan terduga korban usai libur panjang berakhir. Pihak kampus baru mengetahui kasus tersebut setelah kasus ini ramai di media sosial. Adanya informasi di media sosial terkait pelecehan seksual yang diduga melibatkan mahasiswa Telkom Universiti terhadap juniornya, pihak kampus langsung melakukan penyelidikan dan investigasi internal. Pihak kampus telah memanggil perwakilan himpunan mahasiswa serta berkomunikasi dengan terduga pelaku. Sementara untuk terduga korban, pihak kampus kesulitan karena korban tengah berlibur di luar daerah Bandung. Dalam postingan yang diunggah oleh akun Ad United Voice BDG menceritakan kronologis pelecehan seksual yang dialami korban pada bulan November 2018 lalu dengan menuliskan nama jelas terduga pelaku dan inisial korban. Dalam postingannya diceritakan korban sempat dibawa ke kamar kos pelaku selama satu pekan dan dipaksa untuk melayani nafsu bejahat pelaku berkali-kali hingga akhirnya korban bisa melarikan diri dari kamar kos pelaku. Menurut Direktur SUV Telkom Universiti, Lia Yuldinawati, pihaknya belum bisa membenarkan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswanya. Selain itu, akun media sosial yang menyebarkan berita awal bukan dari pihak kampus dan tidak ada kaitannya dengan Telkom Universiti. Meski demikian, nama-nama yang disebutkan dalam postingan media sosial memang terdaftar sebagai mahasiswa di Telkom Universiti. Telkom Universiti sendiri baru mengetahui berita yang simpang siur ada di luar itu kemarin tanggal 28 Desember, itu tepatnya hari Sabtu. Jadi Telkom Universiti sendiri sekarang sedang melakukan investigasi, mengumpulkan fakta-fakta, serta mengumpulkan pihak-pihak yang semua terkait dengan kejadian ini. Ibu, yang terduga korban sama terduga pelaku ini apakah benar sesuai dengan isu senior dengan junior atau seperti apa? Sejauh ini yang didapatkan adalah dari pihak terduga pelaku. Itu memang betul ada di angkatan tersebut, tetapi untuk terduga korban kami belum bisa memastikan. Telkom Universiti menyayangkan karena korban tidak langsung melapor kepada pihak kampus. Pihak kampus berjanji akan melakukan penyelidikan secepatnya untuk mengungkap kebenaran terkait kasus tersebut. Jika terbukti benar adanya kasus pelecehan seksual, pihak kampus akan memberikan sanksi hukuman kepada pelaku berupa pemecatan.